Polsek Entikong siap memberikan pengamanan logistik pilkada di wilayah perbatasan dan gudang logistik dijamin keamanannya dengan memberikan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri. Jelang pilkada 27 November pendata, Polsek Entikong terus memantau kondisi keamanan dan ketertiban di perbatasan. Kapolsek Entikong AKP Sabja mengungkapkan pihaknya siap memberikan pengamanan logistik pilkada baik saat tiba di perbatasan maupun saat pendistribusian logistik kepedalaman perbatasan Republik Indonesia-Malaysia. Diungkapkan Sabja Kejamatan Entikong ada lima desa, dua desa diantaranya desa Suruh Tembawang dan desa Palapasang yang sukar untuk pendistribusian logistik pilkada karena medan yang sulit serta kendala jembatan yang rusak. Kami dari Polsek Entikong tentunya siap untuk melaksanakan tahapan-tahapan terkait dengan kegiatan pemilu. Namun sampai saat ini untuk logistik pemilu sampai saat ini masih di KPU Sanggong. Nanti waktunya pada saat pergeseran kami adalah tanggung jawab kami yang ada di kecamatan. Polsek Entikong AKP Sabja mengatakan pola pengamanan pilkada tidak beda jauh dengan pilpres yang lalu. Semua personil Polsek dibantu TNI dan Lima setelah siap. Tinggal menunggu kedatangan logistik di perbatasan dari KPU Kabupaten Sanggau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.